Newcastle United resmi diakuisisi oleh konsorsium Arab Saudi pada Kamis, tanggal 7 Oktober 2021. Akuisisi itu mengakhiri 14 tahun kepemilikan Newcastle United di bawah Mike Ashley. Konsorsium itu terdiri atas Public Investment Fund atau dana investasi publik, PIF, Arab Saudi, PCP Capital Partners, dan RB Sports & Media. PIF mengakuisisi saham klub sebanyak 80%, sementara PCP Capital dan RB Sports & Media masing-masing 10%. Pihak konsorsium Arab Saudi kini dipimpin oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohamed bin Salman. Kekayaannya menurut laporan Daily Star mencapai 320 miliar pound sterling, atau 13 kali lipat lebih kaya ketimbang pemilik Manchester City, Seih Mansur. Dengan kekayaan sebesar itu, Newcastle United pun digadang-gadang akan jadi klub sultan baru. Berbagai media kini mengaitkan The Magpies dengan deretan bintang-bintang yang mungkin saja direkrutnya pada Januari tahun 2022. Nama yang paling santer disebut adalah Kylian Mbappé. Penyerang Paris Saint-Germain itu kontraknya bakal habis pada tanggal 30 Juni tahun 2022 dan ia sudah tidak bersedia memperpanjangnya. Real Madrid sudah mengajukan tawaran untuk Mbappé pada bursa transfer musim panas lalu tetapi ditolak oleh PSG. Meski Mbappé banyak disebut bakal jadi rekrutan pertama Newcastle, media Malaysia tak setuju. Salah satu media Malaysia, Arena, mengabarkan bila rekrutan pertama Newcastle United adalah pemain berusia 19 tahun asal Malaysia, Lukman Hakim. Laporan ini juga dilaporkan salah satu akun fans Newcastle United, at Nuf360 di Twitter. Lukman Hakim saat ini berkarir di Klub Liga Belgia, KV Kortrik. Musim ini, ia sudah tampil sekali dan mendapat menit bermain sebanyak 16 menit. Sejatinya rumor soal ketertarikan Newcastle United kepada Lukman Hakim berhembus setahun lalu, atau sebelum ia bergabung KV Kortrik. Selain calon pemain yang bakal direkrut, Newcastle United juga dikabarkan sedang memilih sederet calon pelatih anyar. Mereka di antaranya adalah Antonio Conte, Stephen Gerrard, Frank Lampard, hingga Arsene Wenger.